Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemana sudah terkenal? Halo? Halo? Ya, sudah terdengar silahkan Ya, baik-baik Selamat malam Pak Saya ingin menanyakan Kalau kan ini kan Ya memang Kalau dalam Sainis kan kita cendung ke barat ya Pak Terus Kalau timur itu cendung pada sukarasional Pada metafisik Nah, gimana kita Untuk nyatukan Bahwa iloh Metode-metode Dari Keilmuan pusantara Terima kasih Pak Itu saja Boleh langsung ditanggapi Atau dijawab Pak NGD ini silahkan Ya, kadang-kadang kita itu kan terjebak gitu ya Bahwa yang barat Ya, sama seperti cara berpikir capra gitu ya Cara berpikir capra itu Ya, barat itu yang rasional Sedangkan yang timur itu yang mistik gitu ya Gimana kalau kita Mencoba untuk menyatukan gitu ya Itu kan anunya ini Logika dasar gitu ya Nah, karena tadi Cara bangunan berpikir Barat itu Memisahkan segala hal gitu ya Padahal kalau di Nusantara kan gak begitu Nusantara itu juga bisa rasional Tapi dia juga bisa Sekaligus Irrasional Bahkan yang rasional pun Itu ada di dalamnya Yang mistik dan lain-lain Segala hal itu Makanya kalau saya sebut itu Di Di banyak Pertemuan kelas dan forum Saya bilang Yang membedakan kita dengan Barat itu sebenarnya Bukan hanya Kitab Yang mistis dan lain-lain gitu ya Bukan hanya begitu Tapi Orang Nusantara itu kan Cara pandangnya beda gitu ya Tidak terkotak-kotak Tidak Secara berpikirnya Tidak seperti Cartesian gitu ya Jadi Kita itu Segala sesuatu Adalah bagian dari Kesucian itu sendiri Nah yang sakral ini kan Di dunia barat Sudah tidak penting Maksud saya Di dunia berpikir barat Yang postmodern Dan lain-lain itu Saya kira Mereka sudah meninggalkan itu Kalaupun Yang Yang mistik dan lain-lain itu Penting Tapi itu adalah mainan gitu ya Bukan kesucian Nah Jadi kalau mau ditanya Gimana caranya Menyatukan Ya Tidak perlu disatukan gitu ya Ya Nusantara Ya Nusantara itu sendiri Makanya Kita harus Anu dulu Switching gitu ya Switching Tadi yang saya sampaikan itu ada Cara berpikir Nusantara itu ya Jati diri Nusantara kita itu Yang paling penting Jati diri Nusantara kita itu Seperti apa sih Bahwa kita ini adalah Manusia Nusantara yang Apa Sebenarnya kita Adalah Manusia kolektif Yang punya Eksistensi Dan kita punya Apa Punya koneksi yang Tidak pernah jeda dengan Tuhan yang Dengan semesta Kita tidak punya Tidak pernah lepas itu Dari koneksi itu Itu jati diri Kenusantaraan Makanya kalau Kenapa Nusantara itu besar Di jaman Majapahit Di jaman Masa lalu Dan kita sebenarnya Sudah bikin gitu ya Pager Pancasila Yang itu adalah Nusantara 2.0 Nujungnya kan awal kan Ketuhanan Yang ekspresinya Baru kedua Coba Tahapan-tahapan itu Sudah menunjukkan 3-5 tahapan Yang Sangat Esensial Yang khas Nusantara Nah Itu Kita tidak bisa Memisahkan itu Makanya Di kaedah kedua Kita ngomong Di Nusantara itu Paradigma Nusantara itu Adalah pandangan Integral Tersrealitas Tidak ada Itu Apa Yang material Sendiri Yang spiritual Sendiri Yang budaya Sendiri Yang Kita Jadi satu Bahkan kita Terkoneksi dengan Akhirat Dengan terkoneksi Dengan Segala sesuatu Ruang waktu Yang berkesucian Di seluruh Ruang dan waktu Nah Cuman Masalah Ketika masuk Ke ruang-ruang Lokalitas Muncullah Kearifan Lokal Masing-masing Bali Yang Jawa Jawa Sunda Sunda Tapi Sebenarnya Mereka punya Kesamaan Kesamaan Integral Cara berpikirnya Nah itu Artinya Religisitas Dan kebudayaan itu Punya relasi Yang Menempel Tidak lepas Nah kalau ada Terus pertanyaan Terus gimana caranya Nah ini Urusan metode Ini kan ya Kalau metode itu Nanti Saya gak Masuk di ruang-ruang Metodik ya Tapi Sedikit Spil saja Metodik ya Kita Masuk aja dulu Kita Ke cara berpikir Nusantara Misalnya Cara berpikir Budaya apa Atau cara berpikir Manusia Nusantara Misalnya Pak Cokro Atau Pak Karno Atau siapa Dan lain-lain Itu dijadikan dasar Untuk melihat realitas Bukan Barat Jadikan cara Untuk melihat Soekarno Cara melihat Cokro Bukan begitu Dibalik sekarang Cara berpikir Orang Nusantara Atau cara berpikir Budaya Nusantara Baik tokoh Maupun budaya Dijadikan Cara untuk melihat Realitas Itu spilnya Baru kemudian Kritik Muncul dari Cara berpikir Kita sebagai orang Nusantara Itu ada di buku Metode Metodologi Paradigma Nusantara Di Penelit Itu sering kita Ngadakan itu Dan kita sekarang Kerjasama dengan USM CRP St. Chris USM Malaysia Yang juga Ngembangkan Nusantara Kita akan Bertemu terus Menulis Dan riset Bersama-sama Dan bikin Metodologi Nusantara Nanti kita akan Bikin International Conference Bersama Dengan Thailand Dengan Brunei Dengan Filipina Dan lain-lain Untuk nemukan Itu tadi Menemukan Nusantara Kita kembali Saya kira Itu sih Moga-moga Nggak puas Kalau nggak puas Nanti kita Bisa diskusi Lebih lanjut Metodologi Ya Ya Terima kasih Ya baik Ini sudah Banyak sekali Yang bertanya Saya akan Mulai dari Ibu Mulan Silahkan Baik Terima kasih Atas kesempatannya Saya sangat Berbahagia Malam ini Saya juga Baru kenal Dengan Komunitas Penel Dari Ngaji Kosmologi Kemarin Dan saya Makin terkesan Karena menjawab Apa yang Menjadi Keinginan saya Beberapa Bulan yang lalu Kalau nggak salah 5-6 bulan yang lalu Saya bilang gini Sama sahabat saya Kita harus Bangun kembali Peradaban Nusantara Karena saya Pikir Hari ini Kita hidup Bersama Bukan Bukan lagi Manusia yang utuh Karena yang saya pikir Manusia utuh Ya justru manusia Seperti yang Pak Dokter Aji Tadi jelaskan Dia punya banyak Dimensi Dalam kehidupannya Bukan hanya yang rasional Tapi juga yang irasional Bukan hanya materi Tapi imateri Nah Kalau tadi Bicara tentang Paper Kemudian ada Membangun paradigma Ada buku Itu bagus sekali Untuk kita Sama-sama kembali Mengenali ya Pak Aji Dan teman-teman Bagaimana manusia Nusantara Berpikir Berperilaku Bertindak Memutuskan Sebuah kebajikan Yang Yang akan dijalankan Bersama-sama Dalam sebuah nation Tapi juga penting Untuk Kita menyusun Strategi Kalau saya lebih Praktis ya Praktisi ya Kenapa saya Tadi mengatakan Bahwa kita perlu Membangun Peradaban Nusantara Setahun ini Beberapa Mungkin Hampir dua tahun ya Saya mencoba Menggali Kearifan lokal Pertanian Pak Aji Jadi Bagaimana Manusia Nusantara Dulu Melakukan Budidaya Untuk Tanaman Pangannya Dan betul Dari Padang Sampai Sulawesi Saya baru sampai Sulawesi Belum sampai ke Papua Memang ada Benang merah Ada kesamaan Cara Cara Berpikir Lebih tepatnya Memaknai Kosmosnya Memaknai Dunianya Itu ada kesamaan Meskipun Dalam Dalam detail Mereka berbeda Karena bentang alamnya Juga berbeda Gitu ya Nah Pertanyaan saya Sekaligus Mungkin ajakan ya Bagaimana Kita membangun Ini bersama-sama Dari Dari sebuah Kesadaran bersama Kita kumpul Di ruang Zoom Malam ini Kemudian ada Ada Tindak lanjut Apakah gitu Apakah Masing-masing Dari kita Mempunyai Sumbang sih Untuk kemudian Merumuskan sesuatu Kemudian Membangun Komunitas ini Menjadi lebih besar Dan kemudian Mereka-mereka yang Mohon maaf Saya bilang Zombie ya Karena Dengan Dengan Menganut Cara berpikir Barat Saya pikir Manusia tidak lagi Menjadi utuh Akhirnya menjadi Zombie yang Saya lihat sekarang Sangat materialistik Tidak ada nilai-nilai Kemurnian Keluhuran Keluhuran Hati Mereka-mereka Akan menjadi Minoritas Kita akan menjadi Mayoritas kembali Itu harapan Harapan besar saya Dan Ya malam ini Saya sangat berbahagia Terima kasih Pak Haji Atas Kaparannya Terima kasih Panitia Atas Atas Mengadakan ini Gitu ya Komunitas ini Luar biasa Itu saja Dari saya Pak Haji Dan teman-teman Berharap kita Bisa bertemu Untuk Hal yang lebih Intens dan serius Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Saya langsung jawab Bapak Liza Langsung Pak Ya langsung Pak Jadi ini Iya Iya Betul Bu Wulan Bahwa Yang dilakukan Peneleh ini Kenapa kita juga Kerjasama Misalnya Dengan Circle Ini kan Sebagai bagian dari Menjalin Relasi Kenusantaraan Kita Dari sisi mana Kalau ini adalah Dari sisi Membangun Diskursus Interektual Di ruang-ruang itu Meskipun Dipeneleh juga Kita sudah Membangun Ruang-ruang Diskusi yang Panjang Sejak tahun 2021 Kita sudah Bikin Buku Paradigma Bikin artikel Bikin jurnal Dan Lain-lain Bahkan Penelitian Riset Maka Di penelih itu Ada Kalangan Akademisi Mulai Sarjana Master Sampai Doktor Bahkan Profesor Bersama-sama Di penelih Bikin yang namanya Penelih Riset Institute Dan Kita bikin yang namanya Praksis Relawan Riset Jadi Riset Sekaligus Ke desa Menemukan Yang seperti Bu Wulan Jadi kita Melakukan itu Menemukan Antara riset Yang kadang-kadang Menjadi menara gading Kita turunkan Dalam bentuk Riset Yang langsung Berpihak pada Desa Dan kita Memotretnya Dari desa itu Desa itu Potensinya Seperti apa Bukan Kayak orang Positivism Dari atas Pokoknya Yang benar Adalah teori Ini Kalian Ngikuti Kita malah Terbalik Kearifan Mereka Seperti apa Kita ikuti Dan kita Menjadi mereka Sudah kita Lakukan di Berbagai Mulai dari Jawa Sampai Mana Ke Sulawesi Kita Ke Lombok Ke Sumbawa Kita sudah Melakukan Banyak hal Nah Itu Bahkan Kita tidak cukup Itu Malah kita Bikin yang namanya Kampus gratis Sekarang Di Sumbawa Di Lombok Dan sekarang Di Malang Kita sedang Bangun Dan itu Kita melakukannya Dengan Orientasi Pertanian Nusantara Misalnya Itu Artinya Kita tidak Hanya Melakukan Aktivitas Yang Sifatnya Akademik Intelektual Tapi kita Juga harus Mempraksiskannya Bertemu Dengan Banyak Orang Nah Moga-moga Ini adalah Bagian dari Proses Bulan Moga-moga Kita bisa Bertemu Secara Offline Kita bisa Bareng-bareng Membangkitkan Nusantara Tidak hanya Di ruang Intelektual Tapi dipraksiskannya Sekalian Dan saya Benar Yakin Bahwa Kearifan itu Unik Masing-masing Meskipun Kesamaan Ada kesamaan Besarnya Secara umum Tapi Begitu Sudah Detil Lokalitasnya Masing-masing It's okay Tidak masalah Tapi punya Kesamaan Kesucian Oke Saya kira itu Saya daftar Saya daftar Untuk ikut Bantu-bantu Di sana Siap Baik Selanjutnya Sebelum saya Ke Bapak Hasim Saya akan Ke dokter Nabil Terlebih dahulu Silahkan Oh ya Terima kasih Mak Melissa Bapak Haji Terima kasih Presentasinya Luar biasa Yang saya Tanyakan Apakah Kita Saya tidak Menyalahkan Bahwa Masyarakat Kita Memang Mulai Ditanamkan Bagaimana Untuk mengembangkan Nusantara Itu Untuk Menyelaki Suatu Identitas Diri Kita Yang Hidup Di Nusantara Ini Tetapi Kita Juga Harus Ingat Bahwa Yang Namanya Sain Itu Rasional Dengan Menggunakan Sain Kita Tidak Bisa Mencampur Adukan Yang Namanya Religi Karena Teknologi Teknologi Ada Di Nusantara Itu Yang Sebenarnya Sudah Ketinggalan Zaman Kita Paksakan Untuk Kembali Lagi Tujuan Kita Sebagai Manusia Di Indonesia Ini Bagaimana Kita Bisa Menciptakan Teknologi Baru Yang Sampai Sekarang Kita Masih Rendah Itu Tujuan Kita Semua Akademisi Bagaimana Menciptakan Yang Namanya Teknologi Untuk Kemakmuran Masyarakat Di Nusantara Jadi Jangan Sampai Dicampur Adukan Dengan Kenapa Kita Harus Bukan Materialistik Yang Kita Tiru Dari Mereka Tapi Cara Berpikir Rasionalnya Yang Kita Adop Dan Itu Masyarakat Masyarakat Di Nusantara Yang Dulu Menciptakan Teknologi Dan Saya Yakin Mereka Pasti Akan Berpikir Rasional Untuk Menciptakan Teknologi Itu Tetapi Kalau Dia Tidak Rasional Maka Hasilnya Mistik Mistik Itu Adalah Upaya Kita Tidak Bisa Menemukan Suatu Hasil Bagaimana Bapak Menanggapi Hal Ini Terima Kasih Ya Kalau Kita Masih Pada Makanya Saya Bicara Tadi Pengalaman Keagamaan Dan Pemahaman Tuhan Kalau Cara Berpikir Barat Menolak Itu Pengalaman Keagamaan Itu Rasional Seperti Immanuel Kan Katakan Descartes Katakan Komte Katakan Dan Banyak Cara Berpikir Termasuk Orang Bosmo Yang Mengatakan Bahwa Ya Kalau Cara Berpikir Tadi Mencampur Campur Tadi Yang Mistik Dengan Yang Enggak Kita Kembali Kalau Perlu Cari Yang Mistik Yang Anu Itu Kalau Perlu Datangkan Jin Ibrid Dan Segala Macem Ya Itu Cara Berpikir Bosmo Maksud Saya Begini Bapak Pernah Lihat Desain Rumah Rumah Di Mana Di Nusantara Rumah-rumah Di Nusantara Itu Dulu Kita Belum Kenal Teknologi Yang Katanya Sains Seperti Sekarang Itu Makanya Dikatakan Bahwa Nusantara Yang Dulu Itu Anu Kuno Tidak Maju Dan Lain-lain Tapi Jangan Salah Kita Itu Ada Di Ring Of Fire Pusat Gempa Karena Kita Ke Blinger Dengan Cara Berpikir Sains Bahwa Yang Namanya Bangunan Yang Baik Adalah Bangunan Yang Kokoh Dengan Tembok Dengan Cor Dan Lain-lain Lombok Itu Begitu Gempa Habis Yang Gak Habis Itu Adalah Rumah Yang Pakai Apa Rumah Apa Namanya Rumah Papan Apa Rumah Kayu Rumah Kayu Rumah Papan Rumah Papan Kenapa Kok Bisa Kok Bisa Begitu Artinya Teknologi Belum Teknologi Yang Masih Belum Tentu Benar Di Indonesia Di Nusantara Sama Seperti Covid Kemarin Saya Itu Tiap Hari Minum Herbal Dan Lain-lain Kalau Dihitung-hitung Indonesia Jumlah Penduduknya 275 Juta Tapi Yang Mati Sedikit Tapi Aneh Padahal Amerika Jumlah Penduduknya Mirip Seperti Indonesia Tapi Jumlah Matinya Banyak Padahal Mereka Teknologinya Paling Tinggi Dan Alasan Apapun Dengan Di Suntik Maksin Dan lain-lain Maksin Dan lain-lain Duh Ya Apapun Yang kita makan Itu kan Sebenarnya Sudah sehat Duluan Makanya Kita Bisa Kebal Ya Tidak Tau Atau Itu Secara Genetid Dan Bapak Lebih Tau Lah Kelihatannya Tapi Yang Jelas Ada Sesuatu Yang Tidak Nampak Yang Itu Sangat Nusantara Banget Yang Tidak Bisa Dideteksi Secara Scientific Tadi Seperti Yang Dijelaskan Bulan Kita Itu Pakai Teknologi Pertanian Yang Hancuran Hancuran Revolusi Hijau Kita Pakai Pupuk Kimia Pakai Semprot Kimia Dan lain-lain Obat-obatan Kimia Hancur Sekarang Pertanian Di Nusantara Ini Padahal Kita Punya Sebenarnya Kekuatan Pertanian Yang Lebih Canggih Sampah Seperti Kita Ini Dalam Mulai Dari Ujung Akar Sampai Ujung Ujung Daun Semua Itu Khas Nusantara Makanya Di Dunia Itu Di UNESCO Atau Di FAO Itu Hanya Ada Pusat Penelitian Kakao Pusat Penelitian Kokonat Dan Selalu Diadakan Di Indonesia Karena Kita Adalah Negara Nyur Melampeng Tapi Sekarang Kita Dihabisi Oleh Yang Bukan Nusantara Dengan Sawit Ya Hancur Kita Nah Ada Hal-hal Saya Tidak Menegasikan Bahwa Perkembangan Teknologi Juga Penting Iya Benar Tapi Kita Harus Melihat Perkembangan Teknologi Itu Dari Kacamata Cara Berpikir Kita Sebagai Orang Nusantara Dan Itu Memang Sulit Sains Itu Dianggap Sains Apakah Memang Yang namanya Sains Itu Harus Yang Rasional Dan Lain-lain Ya Nanti Pada Ujungnya Kalau Tuhan Dianggap Enggak Rasional Tuhan Hilang Soalnya Tidak Jadi Begitu Ya Ini Perdebatan Pak Artinya Tidak Perlu Mengembalikan Teknologi Nusantara Lawang Perahu Terbaik Dunia Dulu Yang bikin Kita Tapi Kita Akan Belum Menggali Lebih Jauh Teknologi Perahu Alah Perahu Kadiknya Jawa Kebodohan Struktural Kita Artinya Kita Perlu Melihat Ya Oke Kita Bisa Saja Dengan Cara Berpikir Sain Tifik Kita Melihat Nusantara Tapi Terbalik Harusnya Kita Melihat Cara Berpikir Nusantara Untuk Melihat Realitas Termasuk Teknologi Saya Kira Itu Kalau Kemudian Kita Dianggap Bahwa Sudahlah Enggak Perlu Masuk Nusantara Lagi Kita Sudah Jaman Lawang Dunia Sudah Mau Ambro Ini Dunia Ini Mau Ambro Ini Terhadapan Barat Sudah Mau Ambro Kita Masih Percaya Dengan Yang Itu Ya Moga Moga Cara Yang Cerdas Dari Cara Berpikir Scientific Itu Apa Punya Kronologi Metodologis Yang Bagus Oke Tapi Yang Saya Lihat Bukan Metodiknya Ya Bapak Ya Maaf Bukan Metodiknya Yang Saya Pandang Sebagai Sebuah Kesalahan Yang Saya Pandang Sebagai Kesalahan Mendasar Adalah Substansi Filosofis Dan Values Dari Science Itu Sendiri Yang Harus Diterbanyakan Dulu Makanya Kita Berbicara Tentang Apa Nusantara Atau Barat Atau Timur Atau Ya 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 Kalau Kita Hanya Melihat Yang Praksis Praksis Ya Kita Akan Melihat Kita Ini Sudah Modern Kok Kita Mau Kembali Ke Masa Lalu Bukan Itu Yang Dimaksudkan Tapi Apakah Tidak Pernah Pertanyakan Bahwa Dampak Dari Seluruh Sains Dan Teknologi Yang Kita Bangun Sekarang Di Indonesia Tanpa Sadar Bahwa Nilai Nilai Nusantara Kita Tidak Menjadi Bagian Dari Moral Bagian Dari Cara Bekerjanya Kearifan Jiwa Kita Itu Menghancurkan Nusantara Sendiri Itu sih Yang saya Pahami Jadi Bukan Melihat Nusantara Dari Bukan Dari Cara Metodik Sainsnya Yang Saya Lihat Adalah Kita Harus Masuk Ke Ruang Terdalam Dari Sains Dan Itu Hanya Bisa Dilakukan Ketika Kita Mengalaminya Saya Kira Itu sih Moga-moga Tidak Puas Kalau Tidak Puas Kita Bisa Diskusi Yang Lebih Panjang Lebar Karena Waktunya Tidak Mungkin Tidak Nusantara Itu Hanya Jawaban Akhir Padahal Sebenarnya Saya Menjelaskan Tentang Kegagalan Filosofi Barat Mulai Dari Yang Modern Yang Dibunuh Kemudian Modern Yang Dinaikkan Kepermukaan Yang Sangat Ateis Itu Bisa Jadi Kedokteran Juga Ateis Teknologi Juga Ateis Akutansi Apalagi Ateis Ekonomi Kita Ateis Bahkan Bukan Hanya Ateis Yang Saya Katakan Tadi Sains Barat Itu Sudah Sampai Pada Titik Kita Harus Jadi Tuhan Semua Harus Jadi Tuhan Dan Itu Kan Berbahaya Artinya Apa Kita Akan Membunuh Tuhan Atas Nama Sains Yang Itu Yang Perlu Kita Diskusikan Lebih Lanjut Sebenarnya Terima kasih Terima kasih Berhubung Waktu Yang Sangat Singkat Dan Banyak Yang Ingin Bertanya Disini Saya Menyampaikan Saya ingin Mengingatkan Sahabat yang ingin Bertanya Boleh Sampaikan Secara Singkat Saja Dan Pastikan Pertanyaan Yang Disampaikan Relevan Ya Kepada Pak Hasim Selanjutnya Saya Persilahkan Untuk Bertanya Terima kasih Mbak Melissa Mohon maaf Saya Off game Karena Keringat Saya kurang bagus Saya Agak Tergelitik Tadi Dengan Apa yang Dipaparkan Oleh Dokter Aji Bahwa Kalau Saya Asumsikan Sebenarnya Paradigma Barat Ini Telah Bekerja Begitu Sangat Masif Di Dalam Ruang-ruang Intelektual Kita Makanya Tadi Misalkan Ketika Disebutkan Di Perguruan Tinggi Itu Sekularisasi Terjadi Di Dalam Materi-materi Perkuliahan Yang Tadinya 144 SKS Yang Tiga SKS Agama Terus Yang Lain-lain Jadi Apakah Demikian Dalam Asumsi Dokter Aji Bahwa Kita Secara Tidak Sadar Sebenarnya Telah Bekerja Untuk Sekularisme Di Dalam Aspek Pendidikan Kita Sehingga Kalau Kita Lihat Misalkan Ya dosen-dosen Katakanlah dosen-dosen Yang umum Sangat Positivistik Ibaratnya Itu Seakan-akan Alam Ini Didesakralisasi Alam Ini Tidak Tidak Menyimpan Suatu Hal Yang Sifatnya Apa Suci Sehingga Didesakralisasi Dan Dan juga Buktinya Kearifan-kearifan Lokal kita Itu juga Seakan-akan Dinafikan Dampak dari Para Jigma Kolonial Ini Saya kira Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Kita Anggapannya Seperti Apa Bahwa Kita Ini Sebenarnya Bekerja Bekerja Untuk Sekularisme Secara Tidak Sadar Di dalam Lembaga pendidikan Ataupun Perguruan Dini Kita Saya kira Itu Saya kira Bukan hanya Bekerja Untuk Sekularisme Bekerja Untuk Aknotisme Suga Iya Bahkan Bekerja Untuk Menjadi Tuhan Itu Menjadi Masalah Kalau Kita Mau Lanjut Itu Iya Kita Tidak Sadar Makanya Tadi Yang Saya Katakan Tadi Itu 144 SKS Bayangkan Ini Saya Punya Kopi Satu Gelas Ini 140 Mili Kemudian Kita Hanya Teteskan 3 Mili Air Putih Agama Dan Kebudayaan Kira-kira Kita Menjadi Rasional Menjadi Agnostik Menjadi Sekuler Menjadi Anung Iya Mau Di Apa Mau Diajak Mau Apa Saja Kita Mau SMP SMA Rajin Ke Gereja Mau Kepondok Pesantren Tapi Begitu Masuk Ke ruang-ruang Kampus Cuci otak Masif S1 S2 S3 Tambah Lagi Habis Kita Sudah Dan Kita Nggak Sadar Kita Nggak Sadar 140 S3 Yang Sangat Rasional Semua Dirasionalkan Semuanya Di Apa Didesakralisasikan Dan Kita Hanya Ya Mainan Kalau 3SKS Itu kan Artinya Cuman Mainan Agama Itu cuman Mainan Apalagi Kalau Pelajaran Agamanya Cuman Hapalan Solatnya Berapa Kemudian Solatnya Berapa Kali Fikirnya Apa Kalau Saya Orang Islam Kan Gitu Apa Namanya Solat Lima Waktu Itu Apa Saja Konyol Sekali Agama Tidak Terelasi Dengan Cara Berfikiran Ilmiah Kita Belum Lagi IBD Ilmu Budaya Dasar Misalnya Kita Dapat Dua Dulu Kuliah Itu Juga Gitu Gak Nyambung Dengan Mata Kuliah Kita Ilmu Budaya Dasar Ngomong Bahwa Kebudayaan Itu Penting Tapi Ketika Misalnya Bicara Pertanian Ilmu Budaya Dasarnya Gak Ngomong Sama 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 Dengan Pertanian Gak Nyambung Pancasilanya Juga Gak Nyambung Pancasilanya Juga Harus Hapalan Ya Sudah Selesai Itu Cuman Lewat Saja Tapi Yang Kita Dicar Secara Teknis Teknik Praksis Saya Orang Akutansi Dicekkoi Mahasiswa S1 Itu Sejak Semester 1 Disuruh Bikin Jurnal Yang Sudah Tidak Ada Tuhannya Sama Sampai Laporan Keuangannya Tidak Ketemu Tuhan Ujung Ujung Cuman Labah Pokoknya Yang Penting Itu Perusahaan Harus Laba Harus Nyari Laba Sebanyak Banyak Saya Kalau Kuliah Di Kelas Itu Saya Sampai Gini Kalau Kira-kira Perusahaan Senjata Itu Bikin Laporan Keuangan Kira-kira Ujung-ujungnya Perusahaan Senjata Harus Dapat Laba Enggak Ya Oh Iya Pak Penting Terus Supaya Bisa Dapat Laba Perusahaan Senjata Gimana Jual Senjata Jual Senjata Gimana Caranya Kalau Semua Sudah Punya Negara Sudah Punya Senjata Gimana Kan Gak Laku Iya Makanya Perang Sekarang Terjadi Karena Perusahaan Senjata Harus Mengambil Untung Maka Perang Harus Dilakukan Saya Bilang Baru Mereka Iya Artinya Akutansi Itu Menyebabkan Perang Sudah Itu Itu Baru Satu Contoh Maksud Saya Kita Kadang-kadang Lengah Dengan Values Kadang Kita Lengah Dengan Apa Yang Terjadi Di Depan Kita Kita Hanya Tahu Teknisnya Tapi Kita Tidak Tahu Apa Yang Ada Di Balik Itu Dan Sekularisme Agnostisme Atheisme Itu Nempel Menjadi Substansi Masif Dari Sains Barat Saya Kira Itu Moga Moga Pak Asim Mengerti Apa Yang Saya Jelaskan Tadi Pak Melisa Monggo Terima kasih Pak Selanjutnya Waktu yang Terus Sisa Tinggal Sedikit Saya Mencoba Untuk Waktunya Juga Untuk Sahabat-sahabat Yang Pertanya Silahkan Kepada Pak Bunantara Oke Oke Mohon Bisa Membuka Pertanya Tadi Bapak Tadi Dari Mengkritik Kebudayaan Barat Yang Dikatakan Yang Agnostik Yang Tidak Beragama Dan Sebagainya Tapi Kalau Menurut Pandangan Saya Barat Juga Mempunyai Nilai Yang Positif Yang Bagus Misalnya Yaitu Antri Budaya Antri Sangat Diterapkan Dengan Baik Di Barat Terus Mempunyai Budaya Tulis Sehingga Ada Warisan Sejarah Yang Bisa Diturutkan Ke Anak Jujuh Juga Di Budaya Barat Sangat Menghargai H-H Asasi Manusia Bandingkan Dengan Budaya Nusantara Ini Kalau Nusantara Budaya Tutur Budaya Tutur Itu Sangat Mudah Diselewengkan Tidak 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 Murni Lagi Kemudian Bapak Mengatakan Harus Kembali Ke Budaya Budaya Bersantara Bersantara Yang mana Apakah Budaya KKN Korupsi Korupsi Dan Nepotisme Saya ingat Dulu Yang waktu Pembangunan Tol Dari Anyer Penarukan Diner 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 Memberikan Upah Yang layak Kepada Para Buruh Yang mengerjakan Tapi Diambil Oleh Perangkat Perangkat Desa Yang Notabene Adalah Bangsanya Sendiri Apakah Itu Yang harus Kita Warisi Jadi Menurut Pandangan Saya Kita Harus Menyaring Budaya Barat Yang Baik Kita Tiru Dan Budaya Barat Yang Buruk Kita Singkirkan Baik Terima Kasih Terima Kasih Silahkan Pak Ya Ya Hak Asasi Manusia Budaya Tulis Budaya Antri Terus Kalau Timur Itu KKN Emang Di Barat Tidak Ada KKN Kenapa Trump Tidak Boleh Nyalon Jadi Presiden Ujung Urusan KKN Beberapa Presiden Dan Perdana Menteri Anggota DPR Dari Negara Negara Barat Juga KKN Siapa Bilang Ada Budaya Antri Yang Baik Di Barat Emang Di Indonesia Tidak Ada Enggak Juga Begitu Saya Sering Keluar Juga Sama Aja Artinya Maksud Saya Jumlah Penduduk Kita Banyak Sekali Dan Budaya Budaya Tulis Apakah Indonesia Tidak Di Nusantara Tidak Ada Budaya Tulis Saya Kemarin Apa Ya Enggak Kemarin Sering Baca Kitab Kitab Ronggo Warsito Kitabnya Apa Martabat Tujuh Kitabnya Martabat Lima Yang itu Ditulis Tadi Yang saya Sampaikan Kita Kitab Kitab Dari Siapa Si Rajul Hudanya Seh Zainuddin Zainuddin Tepal Al-Sumbawi Yang orang Sumbawa Sekarang Sumbawa Masih Miskin Tapi Kitabnya Zainuddin Itu Ternyata Sampai 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 Di Malaysia Dan itu Namanya Kitab Jawi Namanya Kitab Jawi Huruf Jawi Ditulis Dalam Huruf Jawi Tulisannya Itu Arab Tapi Bacaannya Melayu Namanya Jawi Tapi Kalau Pagon Hurufnya Arab Tapi Bacaannya Jawa Nanti Ada lagi Di Madura Tulisannya Itu Arab Tapi Bacaannya Madura Itu namanya Pegung Nah Emang Lusantara Tidak punya Budaya tulis Ada Kekeliruan Itu tadi Yang saya sebut Dengan Misleading Pengetahuan Misleading Pengetahuan Itu apakah Indonesia Tidak punya Budaya Ya Karena kita Ini Itu tadi Kalau Ada dalam Teori sosial Itu kan Yang namanya Periferal City Kota yang Periferal Perbatasan Antara Kota Dan Desa Itu Biasanya Perbatasan Antara Kota Dan Desa Itu Dia Tidak Mau Tidak Mau Disebut Miskin Tapi Dia Juga Tidak Mau Keluar Biaya Yang Banyak Kemudian Otaknya Ya Karena Itu tadi Modern Semuanya Melontur Habis-habisan Masuk Ke Dunia Kita Tapi Dia Masih Berpikir Masa Lalu Dan Itu Yang Namanya Kemudian Apa Ya Dalam Istilah Istilah Komputer Itu Heng Heng Itu Kalau Sudah Heng Komputernya Tidak Bisa Di Apa-apain Pedot Sarap Jadi Jangan Mengatakan Bahwa Orang Nusantara Itu Jelek Itu Tadi Miss Leading Karena Kita Melihat Dari Cara Pandang Barat Ya Gak Apa-apa Mengambil Yang Ia Benar Mengambil Yang Baik Dari Barat Tapi Gak Cukup Itu Gak Cukup Tradisi Itu Saya Nulis Di Buku 2024 Itu Kalau Mau Sekolah Itu Ke Sepuluh Negara Terbaik Dunia Israel Jepang Amerika Jerman Perancis Australia S2 S3 Iya Gak Apa-apa Itu Pendidikan Dunia Yang Terbaik Secara Rasional Tapi Jangan Salah Sepuluh Negara Itu Adalah Penyebab Aborsi Terbesar Di Dunia LGBT Terbanyak Dunia Tukang Mabuk Terbanyak Di Dunia Pembunuhan Terbanyak Dunia Kejahatan Terbanyak Di Dunia Data Statistiknya Ada Apa yang Mau saya Katakan Kita Jangan Pernah Melihat Segala Sesuatu Dari Cara Pandang Barat Itu Yang Disebut Dengan Orientalis Cara Pandang Orientalis Kita Harus Menjadi Juga Jangan Menjadi Oksidentalis Melihat Barat Dengan Cara Yang Jahat Tapi Kita Harus Melihat Dengan Cara Pandang Nusantara Kita Baik Barat Oke Selama Dia Baik Selama Tidak Baik Dan Tidak Sesuai Dengan Cara Pandang Nusantara Ya Jangan Dipakai Selama Dia Tidak Beragama Dia Tidak Pernah Berfikir Tentang Kesucian Dia Tidak Berfikir Tentang Kolektivitas Dia Individualis Wah Berbahaya Hal-hal Begitu Yang Harusnya Substantif Menjadi Dasar Kita Melihat Saya Kira Itu Komentar Saya Mbak Melisa Baik Pak Haji Silahkan Kepada Bapak Neo Disini Teruturannya Neo Pak Neo atau Muhammad Silahkan Ya Terima kasih Mbak Melisa Atas Waktunya Terima kasih Pak Haji Atas Pemaparan Matrinya Sangat Menarik Singkat Saja Pak Jadi Saya Tadi Melihat Ada Salah Salah Bapak Tentang SDGs Dan Artificial Intelligence Yang Dimana Dalamnya Sarat Dengan Prinsip Agnostik Menurut Bapak Bagaimana Cara menggabungkan Dua Salah satu Isu yang sedang hangat Sekarang ini SDGs Dan Artificial Intelligence Tapi Difilter Kemudian Digabungkan Dengan Prinsip-prinsip Yang kita Miliki Di Kebudayaan Nusantara Itu yang Pertama Karena Agar kita Tidak Mengesampingkan Tujuan-tujuan Lingkungan Dan Kemajuan Teknologinya Tapi Kita juga Memfilter Prinsip-prinsip Agnostiknya Terus Kemudian Yang kedua Saya sepakat Dengan yang Bapak Barusan bilang Bahwa di Negara-negara Yang Dalam Tanda Kutip Dianggap Maju Tadi Juga Banyak Keburukan Keburukan Yang tidak Sesuai Dengan Yang kita 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 Sepakati Sebagai Orang Indonesia Kebudayaan Nusantara Menurut Bapak Gimana Caranya Agar Bisa Melihat Segala Sesuai Dengan Proporsional Sesuai Dengan Kebudayaan Kita Sebagai Manusia Indonesia Atau Menusia Nusantara Terima kasih Melihat Secara Proporsional Ada SDGs Ada AI Dan lain-lain Saya Seawalnya Ya Karena Saya Melihat Saya Mencoba Untuk Melihat Segala Sesuatu Itu Dari Cara Berpikir Kita Saya Mencoba Kembali Cara Berpikir Kita Sebagai Orang Nusantara Orang Nusantara Itu Tadi Ada Empat Kaedah Satu Satu Diri Nusantara Bahwa Kita Ini Kolektif Dan Kita Ini Adalah Negara Besar Dan Kita Pernah Punya Peradaban Yang Besar Yang Kemudian Kita Melihat Segala Sesuatu Dalam Bentuk Yang Terintegrasi Tidak Terkotak Kotak Seperti Kartesian Terkotak Kotak Yang Material Material Yang Spiritual Spiritual Kalau Pas Material Pas Nyari Duit Kayak Film Godfather Kalau Pas Nyari Uang Banyak Wah Tua Mbak Kalau Perlu Dibunuh Semua Tapi Ketika Sudah Mau Ke Gereja Dia Pendeta Pendeta Saya Mohon Maaf Saya Habis Mbak Bunuh Banyak Orang Gimana Sudah Kamu Sudah 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 Suci Kembali Kamu Boleh Menjadi Orang Baik Lagi Eh Keluar Dari Gereja Nembakin Lagi Dia Ini Kurang Hacara Sekali Ini Karena Memisahkan Tadi Jadi Cara Berpikir Kita Tidak Boleh Terpisah Yang ketiga Bahwa Agama Religiositas Itu Adalah Kekuatan Besar Kita Agama Yang Dianggap Sebagai Agama Penting Di Indonesia Itu kan Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Kongo Itu Agama Besar Yang kita Pahami Sebagai Refleksi Dan Ini Akan Membentuk Kebudayaan Yang Berbeda Termasuk Di Wilayah Masing-masing Kita Harus Memahami Itu Yang Keempat Baru Kita Tujuannya Adalah Kebenaran Sejati Kebenaran Keadilan Sosial Dan Selalu Berdampak Pada Kepentingan Ketuhanan Nah Kalau Empat Cara Berpikir Ini Kita Jadikan Cara Untuk Melihat Secara Proporsional Ya Kita Harus Melihat Misalnya Kayak SDGs SDGs Bener Bagus Ya SDGs Ada Berapa 13 Atau 14 Poin Bagus Sekali Tapi Begitu Kita Masuk Kedalam Harus Pro LGBT Nah Ini Jadi Masalah Dan Saya Begitu Pak Terus Gimana Pak Supaya Ini Yang Perlu Kita Diskusikan Lebih Lanjut Gimana Caranya Kita Tidak Serta Merta Kemudian Menerima Apa yang Dari Barat Itu Mesti Benar Kemudian Bagaimana Caranya Apakah Budaya Digabungkan Dengan SDGs Dengan AI Enggak Gitu Juga Yang Saya Anggap Nusantara Itu Jangan Salah Bahwa Nusantara Itu Urusannya Masalah Budaya Enggak Nusantara Itu Religious Kesucian Itu Di Seluruh Uang Dan Waktu Dia Adalah Tayung Dimana Kebudayaan Itu Hadir Kalau Kebudayaan Kemudian Religious Dan Kesucian Itu Tidak Hadir Itu Makanya Kita Perlu Dakwah Dulu Sunang Kali Jogo Kenapa Tidak Langsung Frontal Melakukan Perlawanan Terhadap Aktivitas Aktivitas Yang Tidak Baik Selama Itu Kebaikan Kita Terima Kalau Enggak Kita Tolak Itu Kata Kuncinya Artinya Yang Namanya Nusantara Itu Jangan Hanya Di Stigma Sebagai Budaya Budaya Agama Kesucian Dan Apa Namanya Kesucian Lintas Ruang Dan Waktu Mulai Masa Lalu Sampai Masa Depan Nanti Pasca Kematian Itu Harus Menjadi Pak Kemudian Dulu Baru Budayanya Jalan Moga 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 Nggak Puas Kita Diskusi Yang Lebih Detil Sebenarnya Nanti Ini Pak Melisa Mbak Ibrahim Silakan Baik Terima Kasih Selamat Malam Haji Deddy Mula Warman Kalau Disingkat Ini Jadi Adem Terima Kasih Untuk Paparannya Ini Memang Bagi Saya Yang Pertama Saya Minta Materi Itu Yang Saya Cet Pertama Itu Yang Kedua Adalah Pemahaman Saya Sebelum Saya Bertanya Pak Deddy Bagi Saya Memang Saya Percaya Tidak Ada Sesuatu Yang Baru Di Buka Bumi Ini Itu Yang Pertama Yang Kedua Ketercemaran Keinginan Atau Free will Membuat Kita Tidak Memahami Bahwa Bumi Ini Kosmos Ini Sedang Tidak Menyadari Bahwa Ada Pemilik Karena Gambaran Dari Pemilik Itu Adalah Manusia Yang Seharusnya Mengusahakan Dan Memelihara Bumi Ini Tetapi Menjadi Makhluk Yang Eksploitir Nah Kalau Kita Saya Melihat Mendengar Paparan Pak Aji Deddy Mulawarman Sangat Menarik Bahwa Dunia Ini Menurut Saya Harus Dimerdekatkan Dari Penjajahan Agama Karena MacArthur Sendiri Sebagai Panglima Sekutu Wilayah Asia Pasifik Mengatakan Lihatlah Tidak Ada Satu Peperangan Besar Di Dunia Ini Yang Tidak Ada Intervensi Agama Agama Adalah Satu Sistem Yang Mengelola Keyakinan Agar Supaya Manusia Menjadi Lebih Dekat Kepada Tuhan Tetapi Yang Ternyata Yang Disakralisasi Bukan Tuhan Dan Manusia Yang Sifatnya Kekal Tetapi Justru Agamanya Oleh Para Pengelola Nah Pertanyaan Saya Karena Indonesia Ini Adalah Nusantara Barulah Dulu Nusantara Dengan Filosofi Berpikir Berdasarkan Alam Nah Sekarang Kita Ini Mengacu Kepada Pola Berpikir Tafsir Filosofi Barat Yang Sedang Terjadi Dekadensi Filosofi Yang Terbangun Tadi Yang Saya Lihat Adalah Rumusan Rumusan Yang Mengacu Ke Belakang Untuk Melihat Situasi Saat Ini Dan Menafsirkannya Sehingga Kita Bisa Melihat Bahwa Agama Sebenarnya Harus Menjadi Apa Ya Penyaring Semua Ini Terjadi Kegagalan Karena Terkooptasi Dengan Kekuasaan Dengan Ingin Bersaing Satu Dengan Yang Lain Jadi Pertanyaan Saya Indonesia Sekarang Ini Menjadi Penentu Karena Kita Punya Pancasila Apakah Pancasila Ini Dapat Di Implikasikan Secara Benar Dan Baik Bila Mana Indonesia Dimerdekakan Dari Penjajahan Agama Tanda Kutip Karena Agama Biar Bagaimanapun Harus Dikelola Dan Dikelola Dikelola Oleh Manusia Nah Ini Pertanyaan Saya Pak Apakah Pemerdekaan Rakyat Dan Bangsa NKRI Ini Dari Penjajahan Agama Dapat Disamakan Dengan Sekularisasi Ataukah Sama Dengan Proses Ateistik Nah Itu Pertanyaan Pak Haji Dedy Mula Warman Bapak Dokter Adem Terima Kasih Banyak Pak Baik Izin Pak Haji Dedy Mungkin Saya Akan Habiskan Dulu Pertanyaannya Maksudnya Saya Tersilakan Terlebih Dahulu Nanti Kemudian Boleh Ditanggapi Sekaligus Menutup Diskusi Dan Pertemuan Malam Hari Baik Pada Ibu Hesli Persilakan Saja ya Pak Karena ini Sudah Malam Jadi Saya Ingin Bertanya Bagaimana Pendapat Bapak Mengenai Tesis Sebuah Tesis Dari Samuel Huntington Yang Berjudul The Class Of Civilization Yang Pada Intinya Membahas Mengenai Adanya Kemungkinan Kemungkinan Bentro Antara Budaya Dan Identitas Agama Sebagai Sumber Konflik Utama Setelah Perang Dingin Kemudian Dengan Kondisi Demografis NKRI Yang beragam Ini Kira-kira Apakah Hal ini Juga Dapat Mengancam Kondisi Stabilitas Negara Terima Kasih Baik Terima Kasih Selanjutnya Dok Sakang Silahkan Ya Selamat Malam Mbak Melisa Selamat Malam Bapak Doktor Aji Deddy Mulang Warman Pertanyaan Saya singkat Sekali Karena Mendingat Waktu yang Sudah Terbatas Saya Membaca Buku John F. Hout Seorang Teolog Yang terbit Pada tahun 2020 Buku itu Berjudul Cosmology Theology And Laudato Si Nah Disitu Beliau Mengatakan Bahwa Alam Semesta Sebenarnya Mempunyai Tujuan Yang Melampaui Saintisme Dan Materialisme Mohon Komentar Dan Pencerahan Dari Doktor Aji Deddy Mulawarman Terima Kasih Yang Baik Terima Kasih Kepada Pak Aji Deddy Silahkan Ya Jadi Yang Pertama Pak Max Ibrahim Adem Itu Dulu Singkatan Waktu Saya Masih SDSMP Itu Namanya Adem Biasanya Aji Deddy Mulawarman Terima Kasih Pak Pak Mas Ibrahim Nah Apakah Benar Memang Agama Itu Pusat Dari Penjajahan Jadi Segala Sesuatu Ada Buku Menarik Yang Ditulis Oleh Graham Fuller Graham Graham Fuller Itu Menulis Tentang A world Without Islam Jadi Beliau Nulis Tentang Bahwa Sebenarnya Yang disalahkan Kok Mesti Islam Kenapain Padahal Beliau Ini Graham Fuller Ini kan Orang Mantan CIA Ternyata Setelah Puluhan Tahun Melihat Perang Melihat Stigmatisasi Atas Islam Dan lain-lain Beliau Berpikir Ini Sepertinya Ada Ada Sesuatu Yang Apa Memang Agama Yang Menyebabkan Perang Ternyata Setelah Beliau Memaparkan Di bukunya Itu Ternyata Ini bukan Masalah Bukan masalah Agama Ini masalah Rasisme Bahwa Perang Antara Cina Dan Uyghur Itu sebenarnya Bukan masalah Bukan masalah Ini masalah Suku Artinya Kemudian Misalnya Di India Itu Ada Pertempuran Antara Islam Dan Hindu Ternyata Ini masalah Rasis Kemudian Di Sekarang Yang Lagi Genting Kroasia Dengan Rusia Atau Palestina Dengan Israel Yang sudah Jadi Ini kan Kita Sepertinya Terperangkap Pada Kontraksi Agama Sebagai Kuda Tunggangan Yang paling Enak Termasuk Politik Kalau Politik Kan Mesti Begitu Bahwa Kekuasaan Semua Agama Itu Paling Enak Memang Ditunggahnya Karena Dia berumur Ribuan Tahun Sudah Mapan Dan Orang Orang Yang Sangat Beragama Dengan Baik Pasti Akan Mudah Untuk Diajak Untuk Selama Kita Bisa Megang Keyakinan Yang Kita Kulik Dan Dan Ini Cara Logika Kekuasaan Nah Simpulannya World without Islam Itu Sebenarnya Islam pun Kalau gak ada Di dunia ini Itu Perang Akan Tetap Terjadi Keren Itu Ya Buku Sama Seperti Karen Armstrong Misalnya Bill Sobla Kemudian Sejarah Agama Dan Buku Yang Beliau Tulis Itu Bahkan Mengatakan Ini Bukan Masalah Agama Ini Masalah Hasrat Hasrat Manusia Yang Sudah Keblinger Kemudian Bahwa Ketika Agama Juga Menjadi Hasrat Itu Juga Berbahaya Dan Tapi Agama Yang Baik Adalah Agama Yang Mendamaikan Dan Semua Agama Pasti Ngomong Tentang Kedamaian Ada Kegagalan Kita Melihat Nusantara Sama Seperti Itu Ketika Kita Juga Salah Memahami Nusantara Kita Akan Gagal Yang Mau Saya Pastikan Bahwa Apakah Memang Agama Itu Harus Dibubarkan Saja Karena Agama Adalah Penjajahan Sekali lagi Kita Melihat Dari sudut Mana Kalau Kita Melihat Dari Susut Yang Rasional Dan Cara Berpikir Yang Rasional Dan Memahami Agama Agama Adalah Bentuk Konflik Agama Adalah Hanya Simbol Simbol Yang Sifatnya Dogmatik Yang Bersifat Ritual Ritual Yang Kemudian Menyebabkan Perbedaan Yang Sangat Masih Membentur Bentur Habislah Kita Ketika Agama Di Level Syariah Kalau Misalnya Dalam Cara Berpikir Islam Atau Level Praksis Itu Pasti Akan Membuat Benturan Benturan Oke Saya Kira Itu Yang Kedua UST Apa Namanya Huntington Bahwa Class of Civilization Class of Civilization Nanti Ada Kontraksi Antara Budaya Dan Agama Bahkan Kalau Kan Ada Semacam Garis Nanti Yang Akan Keras Pertarungannya Itu Adalah Barat Dengan Islam Kemudian Kalau Islam Dengan Cina Masih Agak Lumayan Tapi Kalau Cina Dengan Barat Benturan Hindu Dengan Islam Masih Oke Tapi Hindu Dengan Barat Agak Anu Dan Dia Punya Anu Punya Gagasan Yang Sangat Konflik Oriented Cara Berpikir Ini Cara Berpikir Westphalian Itu Tadi Yang Saya Katakan Kalau Kita Berpikir Sebagai Cara Berpikir Westphalian Sistem Cara Berpikir Eropa Itu Caranya Pokoknya Konflik Agama Dan Konflik Keras Konflik Budaya Dan Kemudian Siapa Namanya Ujungnya Kalau kita Baca Bukunya Huntington Ujung Akhirnya Kan Adalah Rekomendasi Bahwa Supaya Ini Ada Ancaman Cina Ada Ancaman India Ada Ancaman Islam Ada Ancaman Ini Buku Ini Adalah Buku Untuk Barat Maka Supaya Tidak Tidak Karena Si Huntington Itu Kan Juga Apa Namanya Waktu Itu Adalah Staff Ahli Staff Ahli Dari Presiden Amerika Sehingga Cara Pandangnya Adalah Cara Pandang Pokoknya Bagaimana Amerika Bisa Menjadi Superpower Karena Yang Yang Agak Jahat Kan Misalnya Bahwa Katanya Huntington Yang Salah Itu Bukan Sama Seperti Apa Namanya Huntington Apasih Satunya Francis Fukuyama Yang 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 Salah Itu Fundamentalisme Islam Tapi Islam Itu Sendiri Itu Kan Bahaya Artinya Islam Harus Habisi Misalnya Karena Dia Selalu Bertabrakan Dengan Demokrasi Barat Ya Ya Cara Berpikir Barat Itu Saya Kira Kalau Class of Civilization Si Huntington Kalau Kita Percaya Bahwa Apa Yang Dipikirkan Huntington Benar Ya Ya Sekarang Terjadi Benar Semua Harus Dikiring Kepada Cara Berpikir Konflik Ini Yang Disebut Dengan Westphalian Sistem Makanya Westphalian Itu Satu Harus Sekuler Dua Harus Berpikir Cara Berpikir Yahudi Yang Ujung 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 Nya Adalah Pokoknya Habisi Semua Selain Yang Bukan Mereka Ini Bukan Masalah Agama Tapi Ini Masalah Bangsa Dan Seterusnya Ada Seterusnya Itu Westphalian Kemudian Yang Terakhir Tadi Tentang John Endo Ever Saya Belum Baca Terus Terang Nanti Silahkan Dikirim Saya Judul Bungunya Apa Tapi Kalau Kata Kuncinya Alam Punya Tujuan Yang Melampaui Sains Bukan Hanya Alam Yang Melampaui Tujuan Sains Kalau Kita Bicara Future Stories Si Siapa Namanya David Christian Bahwa Nanti Pada Akhirnya Alam Sepesta Masa Depan Itu Kan Akan Menunjukkan Bahwa Alam Itu Yang Tak Berhingga Dan Lain Lain Saya Kira Bukan Bukan Alam Yang Punya Tujuan Melampaui Sains Ya Kalau Menurut Saya Bahwa Tuhan Yang Punya Tujuan Yang Melampaui Alam Semesta Itu Sendiri Kalau Kita Masih Percaya Itu Kalau Kalau Dianggap Tuhan Tuhan Tidak Ada Ini Bahaya Juga Karena Bagi Saya Saya Masih Percaya Bahwa Tuhan Ada Dan Alam Semesta Itu Hanya Imaji Dari Apa Yang Didesain Oleh Tuhan Yang Kemudian Disodorkan Kepada Manusia Dan Seluruh Makhluk Berinteraksi Di Seluruh Alam Semesta Itulah Dan Kalau Kita Bicara Tentang Alam Yang Tak Terhingga Bahwa Alam Akan Mengembang Terus Ya Kalau Kita Percaya Bahwa Cara Berpikir Seperti Fritz Of Zapra Bisa Jadi Alam Punya Gaya Punya Kekuatan Yang Kita Tidak Tahu Bahwa Dia Punya Kekuatan Yang Dasyat Ya Itu Cara Berpikir Kosmo Bahwa Kekuatan Apa Tuhan Yang Natural Bukan Bukan Yang Supernatural Saya Nusantara Masih Melihat Bahwa Tuhan Yang Supernatural Yang Melingkupi Segala Sesuatu Termasuk Alam Semesta Alam Semesta Itu Kan Hanya Percikan Satu Percikan Saja Dari Tuhan Dan Begitu Dipercikan Bahkan Alam Itu Kalau Dalam Tradisi Saya Seorang Muslim Sebelum Alam Diciptakan Bahkan Ada Nur Muhammad Misalnya Nur Muhammad Hanya Setetes Setetes Air Dalam Ungkapan Metaforik Itu Adalah Setetes Kambun Yang Itu Kemudian Membuat Alam Semesta Membuat Berpendal Bercahaya Dan Kemudian Selanjutnya Membentuk Alam Semesta Tapi Nur Muhammad Yang Muncul Dulu Nah Hal Begitu Artinya Artinya Bagi Saya Bukan Alam Yang Punya Alam Punya Tujuan Karena Alam Punya Desain Yang Sudah Desain Oleh Pembuat Alam Itu Sendiri Saya Masih Percaya Itu Dan Keliatannya Nusantara Juga Begitu Nusantara Dengan Bahasa Yang Macam Macam Sama Seperti Cara Berpikir Nya Apa Cara Berpikir Orang Jawa Itu Ada Alam Apa Namanya Alam Sebelum Kelahiran Alam Kelahiran Dan Alam Setelah Kematian Dan Tiga Alam Ini Seperti Cakra Berputar Terus Dan Kita Ada Di Dalamnya Dan Kita Tidak Sedang Berada Di Alam Yang Pendek Ini Kita Akan Menuju Ke Alam Yang Seterusnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Yang Itu Lebih Panjang Nah Ini Cara Berpikir Jawa Dan Ketika Kita Masuk Ke Alam Semuanya Adalah Basis Pada Kesucian Sejati Itu Kesejatian Itulah Tuhan Itu Sendiri Nah Sekaligus Moga-moga Enggak puas Gitu Tapi Bagi Saya Saya Ingat Pendapatnya Futuris Inayatulah Penting Dia Ngomong Bahwa Pemintaan Ruang Waktu Itu Sepanjang Makro Histori Kalau Kita Bikin Peta Makro Histori Sejarah Makro Yang Besar Panjang Mulai Dari Sebelum Masehi Sebelum Adam Bahkan Sebelum Ribuan Tahun Jutaan Tahun Sampai Sekarang Dan Sampai Yang akan Datang Masa Depan Itu Dapat Dijadikan Pelajaran Proyeksi Tanpa Terjebak Pada Ego Geografis Nation State Ini kan Keren Artinya Termasuk Pergeseran Paradigmatik Yang membuat Kita Tadi Kalau Pergeseran Paradigmatik Sudah Jalan Terus Dari Pramodern Menjadi Postmodern Sekarang Yang Omodeus Dan Seterusnya Kalau Kita Terjebak Pada Ruang Waktu Yang Terlalu Kontekstual Maka Kita Habis Disitu Itu Yang disebut Oleh Inai Itulah Sebagai Pre-turbation Atau Sesuatu Yang Kita Sudah Salah Duluan Dan Transformasi Histori Sejati Itu Kita Tidak Akan Bisa Sampai Maka Dibutuhkan Skenario Berkerjadasan Konstruktif Transportatif Ya Atas Masa Depan Jadi Kita Jangan Melihat Sekarang Bahwa Modernitas Postmodernitas Dan Sebagian Kontekstual Kita Perlu Melihat Juga Nusantara Kalau Memang Kita Orang Nusantara Jauh Ke Masa Depan Seribu Tahun Yang Akan Datang Dengan Berikan Pada Kearifan Kesadaran Genetis Saya Kira Itu Semoga Tidak Puas Dan Semoga Kita Akan Bisa Diskusi Tentang Kenusantara Yang Lebih Jauh Lagi Jauh